Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja kita tutorialkan acara steam coklat atau cara melelehkan coklat batangan dan cara menyimpan sisa coklat setelah dipakai oke seperti biasa ya teman-teman langkah awal yaitu kita menggunakan air hangat saja ya tidak menggunakan air mendidih saya tidak menghancurkan menggunakan air mendidih karena apa karena air mendidih akan merusak tekstur coklat karena suhunya terlalu panas dan tidak lupa kita harus potong kecil-kecil terlebih dahulu untuk coklat batangannya supaya mudah untuk kita mencairkannya Oke kali ini kita menggunakan coklat batangan dengan berat 100 gram ya teman-teman dan saya ingin memberikan tips sederhana buat teman-teman semua di rumah tentang cara melelehkan coklat batangan yang pertama jangan steam coklat menggunakan air mendidih yang kedua jangan steam coklat menggunakan margarin ataupun air karena bisa mengakibatkan coklat menjadi menggumpal tidak jadi lumer ya teman-teman jangan salah Oke selanjutnya kita tambahkan dengan minyak goreng dengan ukuran 25 ml jadi perbandingannya adalah coklat batangan 100 gram dan minyak gorengnya 25 ml Oke kita aduk terus coklat cairnya sambil kita perhatikan perbedaannya setelah dicampur dengan minyak goreng 25 ml Oke dan ternyata banyak sekali ya teman-teman yang bertanya tentang ukuran api yang saya pakai dan api yang saya pakai itu adalah api yang paling kecil ya teman-teman paling kecil ya bukan sedang bukan besar paling kecil airnya tidak mendidih jadi tekstur coklatnya tidak akan rusak ya teman-teman dan kesalahan yang sering dilakukan yaitu adalah ketika resep sudah benar takaran sudah benar namun suhu panas tidak diperhatikan karena suhu panas itu sangat mempengaruhi tekstur coklat ya teman-teman jangan pakai air mendidih hangat saja nanti coklat juga akan mencair kok ya jadi coklat itu ada batasan suhu panasnya teman-teman kalau terlalu panas dia akan menggumpal karena dia enggak kuat teman-teman Oke dan ini adalah hasilnya teman-teman coklatnya bagus sekali kita coba dekatkan dengan kamera seperti apa penampakannya oke sekarang kita tutorialkan cara menyimpan coklat setelah sisa dipakai ya teman-teman kita bisa menggunakan plastik urep ya ureping ya kita bisa menggunakan plastik tersebut untuk menutup bagian panci atas ya teman-teman kita potong terlebih dahulu plastiknya dan sampingnya kita tekuk-tekuk ya kita tempelkan ke dinding panci stainless supaya apa supaya bisa menempel rapat ya teman-teman tidak ada udara yang masuk oke dan ini adalah hasilnya setelah kita tutup dengan menggunakan plastik urep ya teman-teman sangat rapat sekali dan tidak ada lubang udara masuk aman dari jangkauan binatang buas binatang melata dan lain sebagainya hahaha oke sekarang kita lepas dulu plastik urepnya kita menggunakan tips yang kedua yaitu kita cukup menggunakan kantong plastik yang menonton bisa pakai kantong plastik bekas yang masih bersih atau kantong plastik yang masih baru caranya sangat mudah sekali kita masukkan saja panci stainless yang berisi coklat batangan ke dalam kantong plastik kemudian kita lipat kita apa namanya bahasa jawanya itu untir-untir ya teman-teman kita gulung lah ya kemudian kita lipat di bawah panci dan kita taruh di meja seperti ini ya teman-teman ini aman dari binatang buas juga ya teman-teman aman dari binatang melata hahaha oke sekarang kita lepas dulu kantong plastiknya teman-teman kita pasang kembali plastik urepnya dan ini adalah rekomendasi dari saya saran dari saya gunakan plastik kurep saja ya teman-teman lebih bagus dan lebih aman ya lebih rapat ya teman-teman dan cara menyimpannya adalah ditaruh di suhu ruang saja ya teman-teman jangan dimasukkan di almari es atau chiller atau almari pendingin saya tidak menyarankan seperti itu karena apa ya teman-teman karena kalau dimasukkan di almari pendingin atau kulkas atau almari es itu air embunnya bisa masuk ke dalam coklat cair di dalam ya teman-teman karena bisa tembus bisa mengembun dan airnya bisa menetes mencampur di dalam coklat hai 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 Hai